Pendekar Bodoh, Jilip 18 Baik Bengkong Hus yang maupun nelayan cengeng telah pernah mendengar nama Angin Yocu, maka kini melihat ada seorang wanita cantik jilipta yang berpakaian merah datang menyerbu dengan kepandayan yang demikian tinggi dan gerakannya begitu indah, segera mereka dapat menduga siapa adanya gadis ini. Bengkong Hus yang mengertak gigi dan memperkuat gerakannya karena maklum bahwa dia menghadapi bantuan seorang yang tangguh, sedangkan nelayan cengeng lalu tertawa bergelak-gelak. Hahaha Bengkong Hus yang agaknya ketika engkau berangkat dari kelentengmu, engkau belum mencuci tubuh sehingga tertimpa kesualan. Sekarang pergilah mandi dulu sambil berkata demikian ia mendesak hebat dengan dayungnya. Ilmu pedang Angin Yocu memang sudah hebat sekali. Apalagi kalau yang menghadapi dia belum pernah melihat dan mengenal ilmu pedangnya, maka kehebatan itu akan jadi semakin mengerikan. Baru beberapa puluh jurus saja ia telah dapat mendesak dua orang perwira yang mengeroyok nelayan cengeng, dan akhirnya dengan sebuah gerakan tipu bidadari menyebar bunga ia pun berhasil melukai tangan mereka hingga senjata mereka berdua terlepas dari pegangan. Kedua perwira ini berteriak kesakitan dan cepat meloncat mundur. Dan pada saat itu pula nelayan cengeng juga telah berhasil menghantamkan dayungnya yang tepat mengenai paha Bengkong Hus yang. Hwesio itu terhuyung-huyung dan sambil tertawa-tawa nelayan cengeng mendupak pantatnya sehingga Hwesio itu menggelinding dan masuk ke dalam sungai. Hahaha, mandilah. Mandilah biar bersih nelayan cengeng berkata sambil tertawa geli. Lin-lin juga tidak mau tinggal diam. Pada saat melihat betapa pemuda yang tampan dan mempunyai ilmu pedang lumayan juga sedang dikeroyok oleh lima orang perwira yang berkepandaian tinggi hingga keadaannya terdesak dan berbahaya sekali, darah muda ini lalu menyerbu dengan pedang pendeknya yang lihai berputar-putar di tangannya. Tadinya memang Lin-lin sudah memiliki ilmu pedang yang baik, maka ditambah dengan petunjuk dari angin yocu yang diberikan kepadanya, sekarang kepandainya telah maju pesat dan gerakan pedang pendeknya semakin lihai dan dasyat. Sebentar saja ia telah merobohkan seorang pengeroyok. Sebaliknya, ketika melihat seorang gadis manis menyerbu untuk membantunya, Mahoa menjadi girang sekali dan sekarang timbul semangatnya. Gadis yang berpakaian sebagai laki-laki ini lalu membentak nyaring sedangkan pedangnya membuat gerakan kilat hingga kembali seorang perwira kena dirobohkan. Adikku yang manis. Terima kasih atas dan tuanmu Mahoa berseru dan mengerling ke arah Lin-lin sambil memutar pedangnya menyerang terus. Mendengar ini, Lin-lin merasa kaget dan marah karena ia menganggap bahwa pemuda ini sungguh kurang ajar sehingga mukanya berubah merah karena malu dan marah. Sementara itu, ketika melihat datangnya dua orang gadis kosen ini dan melihat betapa Bengkong Ho Siang telah dikalahkan bahkan dilemparkan ke dalam sungai, Para perwira menjadi takut dan jari. Mereka lantas membalikan tubuh dan melarikan diri secepatnya, mengejar Bengkong Ho Siang yang melarikan diri terlebih dulu. Nelayan cengeng tertawa terkekeh-kekeh dan membiarkan semua perwira itu lari, malah yang terluka lalu merangkak-rangkak dan pergi tanpa diganggu sedikitpun. Hahaha, Bengkong Ho Siang. Baru sekarang kau tahu lihainya dayung butut nelayan cengeng. Nelayan tua itu berseru keras dengan tertawa geli sampai sepasang matanya mengeluarkan air mata. Mendengar nama ini, Ang Inyo Chu terkejut sekali dan ia buru-buru memberi hormat. Ah, tidak taunya Chiampua adalah Kong Ho Wat Lo Jin si nelayan cengeng. Terimalah hormat dari aku yang muda. Kembali nelayan cengeng tertawa senang. Bagus, bagus. Ang Inyo Chu, namamu bukan kosong belaka. Ilmu pedangmu sungguh membuat aku orang tua merasa kagum sekali. Sementara itu, melihat betapa lin-lin memandangnya dengan metel, tajam serta mulut cemberut, Mah Ho A tertawa dan berkata kepadanya, adik yang manis, ilmu pedangmu pun hebat sekali. Siapakah namamu? Kini lin-lin tak dapat menahan marahnya lagi karena ia menganggap pemuda ini terlalu kurang ajar. Ia belum pernah mendengar nama nelayan cengeng maka ia tidak berapa menaruh perhatian pada kakek itu, dan sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung Mah Ho A, ia berkata, Kau janganlah membuka mulut sembarangan dan berlaku kurang ajar. Kau kira aku ini siapakah maka kau berani bertanya sembarangan saja? Lin-lin menjadi semakin terheran dan marah pada saat melihat pemuda itu tidak marah, bahkan tertawa bergelak dan nyaring. Akan tetapi anehnya, ketika tertawa pemuda ini menggunakan ujung lengan bajunya untuk menutupi mulutnya, sedangkan suaranya juga nyaring dan merdu seperti suara ketawa seorang wanita. Selagi ia berdiri memandang dengan meceheran tercampur marah, tiba-tiba saja nelayan cengeng juga tertawa dan berkata, Nona, dia ini adalah muridku dan bernama Mah Ho A. Memang seorang pemuda ceriwis yang layak dipukul. Hahaha. Suhu, jangan membuat Nona ini menjadi semakin marah. Lihat, mukanya sudah menjadi merah dan mulutnya cemberut menambah manisnya kata Mah Ho A. Lin Lin menjadi gemas sekali, akan tetapi sebelum ia menggerakkan tangan yang hendak menampar mulut pemuda itu, sambil tersenyum mendada angin yocu yang bermata tajam berkata kepadanya, Adik Lin Lin, mengapa kau begitu bodoh? Pemuda ini adalah seorang wanita. Apakah kau tak dapat menduganya? Lin Lin terkejut dan memandang dengan tajam sedangkan Mah Ho A segera melepaskan kopiahnya sehingga rambutnya yang hitam dan panjang itu terurai ke bawah menutupi pundaknya. Kini pemuda itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan yang sedang tertawa manis padanya. Lin Lin juga tertawa dan mukanya menjadi makin merah karena malu akan kebodohannya sendiri. Mah Ho A menghampiri dan memeluk pundak Lin Lin adikku yang manis, Maafkanlah aku yang menggodamu. Entah mengapa, melihatkah semanis ini, aku menjadi suka sekali. Siapakah namamu, adik yang manis tanyanya? Enci, kau benar-benar nakal sekali. Siapa yang mengira engkau bukan seorang pemuda asli? Namaku adalah Kuei Lin. Sepasang mata Mah Ho A yang jeli itu bersinar mendengar ini. Apa? Engkau si Kuei E? Eh, haha, adik, kenalkah engkau kepada seorang pemuda yang bernama Kuei An? Lin Lin menangkap tangan Mah Ho A dan memegang tangan itu erat-erat. Enci Ho A, apa engkau telah bertemu dia? Dia adalah kakakku dan sekarang aku sedang mencari dia. Hahaha si nelayan cengeng tertawa bergelak. Ini namanya kebetulan sekali. Nona Kuei E Lin, kau tadi tidak membantu orang lain oleh karena yang kau bantu itu merupakan calon sosomu, kakak iparmu, sendiri. Lin Lin tercengang dan cepat-cepat memandang kepada wajah Mah Ho A yang menunduk kemalu-maluan. Betulkah ini, Enci Ho A? Mah Ho A tidak dapat menjawab, hanya tertunduk sambil memegang-megang pedang yang tergantung dinggangnya. Tiba-tiba Lin Lin mengenali pedang Kuei An dan dia segera memeluk Mah Ho A dengan girang sekali. Hahaha, benar engkau telah menerima pedang engkauan. Ah, aku girang sekali. Eh, haha, calon nesoku yang baik. Sekarang beritahukanlah kepadaku, di mana adanya calon suamimu itu. Mah Ho A mengerling sambil cemberut. Kau nakal sekali, adik Lin. Kalau kau tidak mau berhenti menggodaku, aku takkan mau memberitahukan di mana dia sekarang berada. Sementara itu, Ang Inyo Chu juga merasa girang sekali mendengar bahwa benar-benar Chin He dan Kuei An pernah berada di sini dan bahkan Kuei An telah mengikat perjodohan dengan gadis murid nelayan cengeng yang cantik dan gagah itu. Nelayan cengeng segera menuturkan kepada Ang Inyo Chu dan Lin Lin akan pengalaman mereka dan pertemuan mereka dengan Chin He dan Kuei An beberapa waktu yang lalu. Mereka memberitahukan bahwa dua anak muda itu telah melanjutkan perjalanan mereka ke utara dalam usaha mereka mencari dan mengejar Hai Kong Ho Siang. Dalam kegembiraan mereka karena pertemuan ini, baik nelayan cengeng dan muridnya, maupun Ang Inyo Chu dan Lin Lin sudah kurang hati-hati dan mereka tidak tahu bahwa di pinggir sungai masih ada seorang perwira yang tadi terpelanting ke dalam sungai dan kini sedang bersembunyi di dalam air sambil mengeluarkan kepala dari permukaan air yang disembunyikan di bawah rumput alang-alang. Perwira ini mendengar semua percakapan mereka dan alangkah kaget, heran dan marahnya ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu adalah Mah Ho A, puteri dari perwira Ma Keng In yang ia kenal baik. Ang Inyo Chu dan Lin Lin tidak menunda perjalanan mereka dan segera berpamit untuk melanjutkan penyusulan mereka kepada kedua pemuda kita. Sebetulnya di dalam hatinya Mah Ho A hendak ikut, akan tetapi dia malu untuk menyatakan hal ini dan pula dia khawatir kalau-kalau dia dikenali oleh para perwira sehingga kedudukan ayahnya sebagai seorang perwira akan terancam. Maka terpaksa mereka melepaskan kedua orang gadis pendekar itu pergi dengan hati berat. Setelah semua orang pergi dari situ, perwira yang bersembunyi itu lalu merangkak keluar dan segera lari menuju kembali ke kota raja untuk membuat laporan. Beng Kong Ho Siang yang merasa malu dan marah sekali karena kekalahannya, lalu mengumpulkan sejumlah besar perwira dan segera mengejar terus ke utara. Pertemuan dengan nelayan cengeng dan Mah Ho A itu membuat Ang In Yo Chu dan Lin Lin merasa girang sekali, oleh karena tidak saja mereka girang mendengar bahwa Kwe An telah mendapat jodoh seorang gadis yang cantik dan gagah, juga mereka kini telah dapat mengikuti jejak dua pemuda itu dan mendapat kesempatan untuk ikut membalas dendam kepada Aikong Ho Siang. Dua hari kemudian, ketika dua orang gadis pendekar ini sedang berjalan di tempat yang sungi, dari depan mereka melihat dua orang berjalan cepat mendatangi. Gerakan kedua orang dari depan itu demikian cepatnya sehingga Ang In Yo Chu dan Lin Lin maklum bahwa mereka tentulah orang-orang berkepandaian tinggi. Dan sesudah dekat ternyata bahwa kedua orang itu adalah Bo Ansip, perwira musuh besar keluarga Kwe dan seorang tua yang kelihatan pucat dan berjubah hitam, dengan sepasang matanya mengeluarkan sinar kejam. Ternyata bahwa Bo Ansip adalah seorang perwira yang di samping cerdik, juga berwatak pengecut sekali. Saat ia mendengar bahwa semua teman-temannya telah lewas di dalam tangan anak-anak muda yang membalaskan dendam keluarga Kwe, dia lalu cepat-cepat pergi mengunjungi suhunya, yaitu Bolang Hwasio. Dengan amat pandai Bo Ansip dapat membujuk suhunya untuk memelah dirinya dari ancaman musuh-musuhnya. Dan kebetulan sekali, ketika mereka sedang berjalan menuju ke Kota Raja, di tengah jalan mereka bertemu dengan Ang Inio Chu dan Lin Lin. Ketika melihat Lin Lin, tentu saja Bo Ansip menjadi girang sekali dan sebaliknya Lin Lin juga girang oleh karena tidak disangka-sangkanya dia dapat bertemu dengan musuh besarnya di tempat itu. Bangsa terendah, akhirnya dapat juga aku membalas dendamku teriak Lin Lin sambil mencabut keluar pedangnya dan melompat lalu menyerang Bo Ansip dengan sengitnya. Bo Ansip tertawa besar, lantas menggunakan pedangnya menangkis sehingga sebentar saja mereka sudah bertempur dengan seru dan hebat. Sementara itu, karena menyangka bahwa Hwasyo ini bukan lain tentulah kawan Bo Ansip, Ang Inio Chu segera mencabut pedangnya dan menyerang Bolang Hwasyo. Akan tetapi, darah baju merah ini terkejut sekali ketika pedangnya dengan mudah ditangkis oleh hujung lengan baju Hwasyo itu. Dia berlaku hati-hati sekali oleh karena maklum bahwa Hwasyo ini berkepandaian tinggi. Sebaliknya, melihat gerakan pedang Ang Inio Chu yang lain daripada pedang biasa, Bolang Hwasyo juga merasa kagum dan membentak. Nona yang gagah, siapakah namamu? Akan tetapi, Ang Inio Chu mana sudi memberitahukan namanya? Dan sambil menyerang terus dia pun berseru, Hwasyo jahat tak usah menanya nama. Awaslah pedangku akan menyambar leharmu. Bo Ansip yang mendengar ini lalu berkata kepada suhunya, Suhu, Nona baju merah itu adalah Ang Inio Chu yang sombong. Bolang Hwasyo pernah mendengar nama besar Ang Inio Chu, maka sambil tertawa dia berkata, Bagus! Ang Inio Chu, Pinceng Bolang Hwasyo memang sudah lama mendengar nama besarmu. Nah, kau perlihatkanlah kepandayanmu, hendak kulihat sampai di mana tingginya. Sehabis berkata demikian, Bolang Hwasyo lalu menghadapi Ang Inio Chu dengan tangan kosong. Akan tetapi setelah berkelahi 20 jurus lebih, diam-diam Ang Inio Chu terkejut dan mengeluh. Ternyata kepandayan Hwasyo jubah hitam ini benar-benar tinggi dan setingkat lebih tinggi dari kepandayannya sendiri. Ang Inio Chu menggigit bibir, kemudian memutar pedangnya secepatnya untuk menghadapi Hwasyo yang amat tangguh ini. Sebaliknya, biarpun telah mendapat petunjuk dari Ang Inio Chu dan kepandayannya sudah banyak maju, namun Lin Lin masih belum dapat mengatasi kepandayan Bu Ansip yang kosen. Makin lama, pedang Bu Ansip semakin rapat mengurung dirinya sehingga Lin Lin menjadi bingung dan terdesak sekali keadaannya. Ketika ia mengerling Ang Inio Chu, ia menjadi semakin gugup oleh karena melihat betapa Ang Inio Chu juga sangat didesak oleh Hwasyo itu. Karena bingung dan gugup, gerakannya menjadi lambat dan tiba-tiba sebuah tendangan Bu Ansip mengenai pergelangan tangan kanannya membuat pedang pendeknya terlempar ke atas dan disambut cepat oleh Bu Ansip yang tertawa bergelak-gelak. Perwira muda itu lalu menyerang terus dan memutar-mutar pedangnya sehingga Lin Lin terpaksa harus mengelak sambil berlemcatan ke sana kemari menghindarkan diri dari tusukan pedang lawan. Dia tidak berdaya oleh karena pedangnya telah terampas lawan dan pada saat ia sudah hamat terdersak, tiba-tiba ia kena ditotok pundaknya oleh Bu Ansip sehingga roboh terguling dengan tubuh lemas tak berdaya. Bu Ansip tertawa lagi. Hahaha. Hanya sebegini saja kepandayan Bu dan kau mencari aku untuk membalas denam? Nah, terimalah hadiahku ini. Dia mengangkat pedangnya ke atas. Akan tetapi ketika dia memandang wajah Lin Lin, perasaan cintanya yang dulu timbul kembali dan hatinya tidak tega. Dia lalu membungkuk dan menyambar tubuh Lin Lin yang terus dikempit dan dibawa lari. Bangsat hinagina, lepaskan adikku Angin Yocu meloncat hendak mengejar. Akan tetapi Bolang Hwasio mencegahnya dengan serangan berbahaya sehingga Angin Yocu terpaksa melayani Hwasio kosan ini lagi. Hati darah baju merah ini tidak karuan rasanya dan permainan pedangnya menjadi kalut. Setelah mendesak Angin Yocu dengan hebatnya akan tetapi ternyata pertahanan pedang gadis baju merah itu pun amat kuat hingga setelah bertempur lama belum juga dia dapat merobohkan gadis itu. Tiba-tiba Bolang Hwasio meloncat pergi sambil berkata, Cukup, Angin Yocu, sudah cukup kita bermain main. Lain waktu kita boleh bertemu lagi. Angin Yocu hendak mengejar. Akan tetapi gerakan Hwasio yang gesit itu dan juga oleh karena merasa bahwa kepandainya kalah tinggi, membuat Angin Yocu mengurungkan maksudnya mengejar. Apa gunanya mengejar kalau ia tidak dapat menangkan Hwasio ini dan juga tidak dapat mengejar Bu Ansip yang menculik pergi Linlin? Yang perlu adalah menolong Linlin, maka ia segera mengendurkan larinya dan bermaksud untuk mengikuti Hwasio itu secara diam-diam agar mengetahui kemana mereka membawa Linlin akan tetapi ternyata bahwa waktu yang lama tadi sudah memberi kesempatan kepada Bu Ansip lari jauh sekali. Dan juga bolang Hwasio yang cerdik tidak mau diikuti olehnya sehingga Hwasio itu lari secepatnya menyusul muridnya. Angin Yocu kehilangan jejak mereka, maka gadis baju merah ini dengan hati sedih dan marah lalu berkeliaran di sekitar daerah itu mencari-cari jejak Bu Ansip. Akan tetapi, oleh karena ia masih asing dengan daerah utara, maka usahanya ini sia-sia belaka, bahkan ia kemudian tersesat jalan dan tanpa disengaja, akhirnya dia bertemu dengan rombongan pangeran Fayami dan kemudian dengan tipu dayanya menarik hati pangeran yang metuk keranjang itu, dia berhasil menolong serta membawa lari Chin Hai yang keadaannya telah menjadi seperti boneka hidup itu. Dapat dibayangkan betapa bingung dan sedihnya hati Angin Yocu. Memikirkan keadaan Lin Lin yang terculik oleh Bu Ansip, perwira jahat itu saja, hatinya sudah menjadi bingung dan sedih sekali. Apalagi sekarang dia bertemu dengan Chin Hai dalam keadaan seperti itu, maka hatinya menjadi makin bingung dan sedih. Chin Hai, satu-satunya orang yang dikasihinya, satu-satunya orang yang dapat diharapkan tenaga bantuan untuk mencari Lin Lin dan membasmi musuh besar keluarga Kue, telah hilang ingatan menjadi orang tolol yang setolol-tololnya. Selaka betul. Sambil melarikan kudanya keras-keras, kepala Angin Yocu berputar-putar dan ia merasa jengkel bukan main mendengar betapa yang diingat oleh Chin Hai hanyalah bahwa nama pemuda itu adalah pendekar bodoh. Ketika angin malam yang sejuk meniup mukanya dan muka Chin Hai yang duduk tepat di belakangnya, pemuda itu tertawa senang dan berkata, Angin sejuk. Angin enak. Mendengar ini, Angin Yocu menahan dan menghentikan kudanya, lalu melompat turun. Juga Chin Hai meniru perbuatannya dan melompat turun. Hawa sejuk, angin dingin. Sungguh nyaman, kata Chin Hai. Mendengar seruan dan melihat kegembiraan ini, timbul harapan Angin Yocu. Dia segera memegang tangan Chin Hai dan berkata, Hai Ji, ingatkah kau sekarang? Tahukah kau siapa aku? Kau adalah sahabat baik, dan aku, aku pendekar bodoh. Bukan bodoh, tetapi tolol. Tolol sekali Angin Yocu membentak. Tiba-tiba saja gadis itu menjatuhkan dirinya dan duduk di atas sebuah batu hitam sambil menangis. Hatinya sedih dan bingung, dan baru kali ini selama hidupnya ia merasa amat sengsara. Ia sedih dan bingung memikirkan nasib Lin Lin dan ia gemas melihat Chin Hai yang hanya tolol-tolol seperti boneka itu. Apakah yang harus dia perbuat? Sahabatku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau lapar? Tanya Chin Hai dengan penuh perhatian. Agaknya dalam ingatannya yang kosong ini, Chin Hai teringat ketika dia masih kecil dan ketika dia merantau dan menderita kelaparan. Maka melihat orang menangis, otomatis ia teringat akan sengsaranya orang yang menderita kelaparan. Angin Yocu menjadi mendongkol dan gemas sekali. Ia menjadi makin bingung ketika ia teringat kepada Kuei An. Dimanakah adanya pemuda itu? Hatinya terpukul dan dengan penuh kekhawatiran dia menduga bahwa tidak salah lagi Kuei An tentu telah mengalami kecelakaan. Pemuda itu tadinya bersama Chin Hai, adapun Chin Hai tertawan oleh musuh dan keadaannya begini macam, tentu sekali keadaan Kuei An juga tak dapat diharapkan selamat. Hai Ji. Hai Ji. Kau cobalah untuk mengingat-ingat. Dimana adanya Kuei An? Putarlah otakmu dan gunakan ingatanmu katanya gemas. Kuei An? Siapakah dia? Aku tak kenal, tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Angin Yocu menghela nafas, akan tetapi ia dapat menenangkan hatinya. Dia pikir dalam keadaan seperti ini ia harus menggunakan ketenangan dan mencari akal. Jika ia bingung dan sedih, hal ini takkan menolong bahkan akan semakin mengacaukan urusan. Ia harus terlebih dahulu mencarikan obat untuk memulihkan ingatan Chin Hai yang telah lupakan segala apa ini. Demikianlah dengan penuh kesabaran Angin Yocu mengajak Chin Hai untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari-cari jejak Boan Sip dan Gulunya yang melarikan lin-lin setiap saat. Tiada bosannya Angin Yocu mengajak Chin Hai bercakap-cakap tentang hal-hal dulu untuk mengembalikan ingatan pemuda itu. Akan tetapi pengaruh madu merah memang bukjijat sekali. Meskipun Chin Hai merasa senang sekali mendengar penuturan Angin Yocu dan setiap kali gadis itu bercerita, dia selalu memandang wajahnya dengan mati berseri. Akan tetapi, sama sekali pemuda itu tidak dapat mengingat hal yang terjadi pada masa lalu. Sampai tiga hari mereka berkeliaran di daerah utara tanpa berhasil mendapat jejak Boan Sip penculik lin-lin sehingga makin hari semakin gelisahlah hati Angin Yocu. Dalam tiga hari ini, gadis baju merah itu menjadi kurus dan pucat sekali. Pada malam ketiga, di waktu bulan bersinar penuh dan sebulatnya sehingga malam itu sangat indah dan romantis sekali, Angin Yocu sambil menuntun kuda celikannya berjalan dengan perlahan. Chin Hai berjalan di sebelahnya namun keduanya tidak bercakap-cakap, melamun dalam pikiran masing-masing. Pada waktu mereka melalui daerah yang banyak terdapat batu-batu karang besar berwarna hitam sehingga nampaknya menyeramkan di bawah sinar bulan itu, tiba-tiba saja Angin Yocu mendengar suara tertawa yang aneh dan menyeramkan dari tempat jauh. Bahkan setan dan iblis juga turut menggodaku gadis itu menggerutu dengan marah, karena siapakah orangnya yang akan tertawa seperti itu di tengah-tengah padang yang luas dan sunyi ini kecuali setan dan iblis. Bukan setan dan iblis, itu suara orang ketawa, mendadak Chin Hai berkata, oleh karena biarpun telah kehilangan ingatannya, namun kepandayan dan ketajaman telinga Chin Hai tak menjadi berkurang karenanya. Apabila telinga Angin Yocu tidak dapat menangkap suara ketawa itu dengan jelas oleh karena suara itu diliputi gema yang keras, adalah Chin Hai mampu menangkap suara itu dengan jelas dan tahu bahwa yang tertawa itu adalah manusia biasa, akan tetapi yang menggunakan tenaga hikang di dalam suara ketawanya sehingga terdengar dari tempat jauh dan amat menyeramkan. Bagaikan tertarik oleh tenaga gaib, Chin Hai lalu menunjukkan tindakan kakinya ke arah suara ketawa tadi dan Angin Yocu juga berjalan mengikuti pemuda itu. Setelah melewati beberapa gunduk batu karang, akhirnya mereka tiba di tempat terbuka di mana tanahnya rata dan luas merupakan sebuah tempat terbuka yang kering dan berumput serta terang karena mendapat sinar bulan dengan sepenuhnya. Dan ketika mereka keluar dari belakang sebuah gunung karang, Chin Hai berdiri diam dan Angin Yocu juga berhenti bertindak dan berdiri di belakang pemuda itu dengan hati terasa ngeri dan seram ketika melihat pemandangan yang dilihatnya di tempat itu. Di tempat terbuka itu, di atas tanah, nampak dua tumpuk tengkorak. Tengkorak manusia merupakan gundukan tinggi seperti batu-batu bundar dan putih, dan tumpukan tengkorak itu terpisah kira-kira dua tombak jauhnya. Di atas setiap tumpukan tengkorak terlihat dua orang dalam keadaan aneh, yang seorang berjongkok sambil meluruskan kedua tangan ke depan, sedang yang seorang lagi berdiri di atas puncak gundukan itu dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Dua orang ini saling berhadapan dan saling menggerak-gerakan kedua tangan mereka seakan-akan sedang melakukan pukulan-pukulan dan nampaknya menyeramkan sekali. Apalagi ketika Angin Yocu melihat orang yang berjongkok itu, diam-diam ia bergidik oleh karena orang itu dapat disebut seorang rangka hidup. Muka itu tua dan kurus sekali, mukanya tak berdaging sedikit pun juga hingga merupakan tengkorak terbungkus kulit. Rambutnya yang hanya tersisa sedikit di atas kepala itu diikat dengan sehelai kain dan pakaiannya seperti pakaian pendeta. Orang kedua yang berdiri dengan kepala di bawah di atas tumpukan tengkorak itu adalah seorang hwasyo tinggi besar dengan muka sangat menyeramkan dan ketika Angin Yocu memandang dengan penuh perhatian, ternyata bahwa hwasyo ini bukan lain adalah haikong hwasyang. Berdebarlah hati Angin Yocu melihat hwasyo kosen ini, akan tetapi oleh karena di situ ada Chin Hai, ia tidak takut sama sekali. Ia maklum bahwa haikong hwasyang dan kakek tua renta yang bagaikan rangka itu menguji tenaga hikang secara aneh dan menyeramkan sekali. Harus diketahui bahwa tumpukan tengkorak itu licin dan mudah sekali runtuh, maka baru berdiri di puncak tumpukan saja membutuhkan kepandayan ginkang yang amat tinggi, apalagi kalau harus mengerahkan tenaga untuk mengaduhi kang. Lebih-lebih jika berdirinya dengan kepala di bawah dan kaki di atas seperti yang dilakukan oleh haikong hwasyang, maka diang-diam Angin Yocu merasa kagum dan ngeri melihat kemajuan dan kehebatan haikong hwasyang. Pada saat itu, biarpun haikong hwasyang telah mengerahkan tenaga di kedua tangannya mendorong dan memukul ke depan, akan tetapi kakek tua renta yang berjongkok pada puncak tumpukan tengkorak kedua itu tak bergerak sedikit pun juga. Sedangkan ketika kakek tua renta itu mengayun kedua tangannya, biarpun hanya dengan gerakan pelan saja, tetapi tubuh haikong hwasyang telah bergerak-gerak dan terayun ayun seakan-akan didorong-dorong dan hendak roboh. Dari sini dapat diduga bahwa tenaga hikang kakek itu lebih tinggi daripada tenaga haikong hwasyang. Ketika haikong hwasyang yang berdiri jungkir balik itu melihat kedatangan cinhai dan angin yocu, hwasyo ini lalu berseru keras. Hai, bagus sekali kalian datang mengantar kematian dan ia lalu memberi tanda dengan kedua tangannya yang menggerak-gerakan jari-jari tangan ke arah kakek tua renta itu. Kakek ini lalu memutar tubuhnya menghadapi angin yocu dan cinhai dengan gerakan ringan sekali dan dari atas tumpukan tengkorak itu ia mengirim pukulan dengan kedua tangannya ke arah cinhai dan angin yocu. Sungguh hebat tenaga pukulan kakek itu yang dilancarkan dari tempat jauh. Ang ini yocu merasa betapa angin tenaga raksasa mendorongnya dan cepat-cepat gadis ini meloncat ke samping agar jangan sampai terluka oleh tenaga pukulan maut ini. Sebaliknya, cinhai yang dapat juga merasakan datangnya tenaga hebat ini cepat-cepat menggunakan kedua tangannya untuk mendorong ke depan sambil mengerahkan tenaga hikangnya. Dua tenaga raksasa bertemu dari dorongan dua orang ini dan cinhai lalu terhuyung mundur sampai empat langkah. Sedangkan kakek itu kedudukannya menjadi miring, tanda bahwa ia pun kena dorong oleh tenaga cinhai yang tidak lemah. Ang ini yocu terkejut karena maklum bahwa adu tenaga ini menyatakan bahwa kakek tua renta ini masih lebih kuat dan lebih lihai daripada cinhai. Hal ini belum seberapa, akan tetapi kenyataan bahwa kakek ini mentaati permintaan Hai Kong Ho Siang yang dilakukan dengan gerak tangan menandakan bahwa kakek ini berdiri di pihak Hai Kong Ho Siang. Hal ini berbahaya sekali oleh karena dapat diduga betapa tingginya kepandayan kakek itu. Akan tetapi pada saat itu, kakek tua renta dan Hai Kong Ho Siang tiba-tiba berseru keras sekali. Kemudian keduanya cepat bergerak dan meloncat turun dari tumpukan tengkorak bagaikan orang ketakutan. Pada waktu Ang ini yocu memperhatikan, ia pun merasa terkejut sekali dan hampir saja ia menjerit. Ternyata bahwa di antara setian banyaknya tengkorak yang ditumpuk, yaitu di tengah-tengah tumpukan tengkorak yang dinaiki Hai Kong Ho Siang tadi, terdapat sebuah kepala yang bukan tengkorak, oleh karena kepala ini mempunyai sepasang metu yang dapat melirik ke sana kemari dan masih berambut sungguh pun rambutnya telah putih semua. Sedangkan di tengah-tengah tumpukan tengkorak yang dinaiki kakek tua renta tadi pun terdapat sebuah kepala yang kini mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Akan tetapi, tiba-tiba rasa ngeri dan takut di dalam hati Ang ini yocu berubah menjadi rasa gembira oleh karena dia segera dapat mengenali suara ketawa terkekeh ini. Buk Pun Su, kakek gurunya yang luar biasa itu, entah dengan kera bagaimana sudah bersembunyi di dalam tumpukan tengkorak yang diinjak oleh kakek tua renta itu. Memang benar, ketika tiba-tiba di dalam tumpukan terjadi gerakan yang membuat semua tengkorak menggelinding ke sana kemari, muncullah Buk Pun Su dari tumpukan itu sambil berseri mukanya dan mulutnya tertawa geli. Dengan gerakan sebelah tangannya, Buk Pun Su membuat tumpukan yang satu lagi menjadi runtuh dan dari dalam tumpukan itu lalu muncullah seorang suku bangsa jungar yang sudah tua sekali dan yang sama sekali tak dikenal oleh Ang ini yocu. Ternyata orang tua bangsa Mongol ini adalah dukun atau ahli pengobatan yang ikut dalam rombongan pangeran Fayami dan yang telah diculik oleh Buk Pun Su dan dibawa ke situ serta dipaksa masuk dan bersembunyi di dalam tumpukan tengkorak. Hai Kong Hous yang menjadi pucat luar biasa ketika melihat Buk Pun Su. Ia maklum akan kelihayan kakek jembel ini, akan tetapi oleh karena ia ditemani oleh kakek tua renta yang bukan lain adalah supeknya, supeknya, uagurunya, yang bernama Kam Ki Sian Jin, orang yang sudah tua usianya sehingga telah gagu tidak dapat bicara pula, maka Hai Kong Hous yang berbesar hati dan mengandalkan tenaga supeknya ini untuk melawan Buk Pun Su. Supek, inilah Buk Pun Su si manusia jahil yang telah berkali-kali mengganggu teocuh Hai Kong Hous yang berkata sambil menuding ke arah Buk Pun Su yang masih berdiri sambil tertawa. Kam Ki Sian Jin masih dapat menggunakan kedua telinganya untuk mendengar, bahkan ia memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, akan tetapi lidahnya sudah mebeku dan dia tak dapat berbicara lagi. Maka dia lalu menatap wajah Buk Pun Su dan tiba-tiba menepuk kedua tangan sekali, menunjuk ke arah Buk Pun Su dengan tangan kiri dan arah diri sendiri dengan tangan kanan, kemudian mengangkat kedua tangan itu ke atas kepala dengan jari-jari ke atas dan sama tingginya. Dia hendak menyatakan bahwa dia dan Buk Pun Su boleh mengadakan tibu karena tingkat kepandayan mereka sama tingginya. Buk Pun Su tertawa lagi dengan hati geli, kemudian ia pun menepuk tangan, menudin ke arah tengkorak-tengkorak yang bergelimpangan di bawah dan ke arah Kam Ki Sian Jin, lalu menurunkan kedua tangannya ke bawah, sama rendahnya. Ia hendak menyatakan kalau Kam Ki Sian Jin memiliki tingkat yang sama rendahnya dengan tengkorak-tengkorak itu. Ini bukan semata meta penghinaan yang tak berdasar oleh karena Buk Pun Su tahu bahwa kakek tua renta itu berjuluk si tengkorak hidup. Kam Ki Sian Jin menjadi marah sekali dan segera melompat maju menyerang Buk Pun Su. Gerakannya cepat bagaikan menyambarnya kilat hingga Ang Inyo Chu terkejut sekali oleh karena belum pernah dia menyaksikan ginkang demikian tingginya, lalu menepuk pundak Chin Hai yang memandang semua itu dengan bengong tapi nyata kelihatan tertarik sekali. Ketika ia menengok ke arah Ang Inyo Chu yang menepuk pundaknya, Ang Inyo Chu berkata, Hai Ji, Hwasyo tinggi besar itu adalah Aikong Hwasyang dan dia adalah musuh besarmu. Hayo kita serang dia. Aku tidak punya musuh. Apakah engkau bermusuhan dengan dia? Tanya Chin Hai. Ang Inyo Chu menjadi gemas dan ia berkata keras, Ya, ya, dia musuh besarku. Hayo kita serang dia. Baik. Kalau dia musuhmu, aku akan menyerang dia-dia lalu melompat dan menyerang Hai Kong Hwasyang yang melayaninya sambil memaki-maki. Ang Inyo Chu. Perempuan rendah, perempuan curang. Bangsat gundul, hari ini kau harus mampus. Ang Inyo Chu berseru marah dan mencabut pedangnya, terus membantu Chin Hai mengeroyok Hwasyo itu. Demikianlah, disaksikan oleh puluhan tengkorak yang bergelimpangan di atas tanah dan oleh dukun tua berbangsa Mongol yang berdiri tak bergerak bagaikan hantu malam, di tempat yang mengerikan itu terjadi perkelahian hebat sekali. Yang paling hebat adalah perkelahian yang terjadi antara Bu Pun Su dengan Kam Ki Sian Jin, oleh karena di tempat mereka bertempur itu tidak kelihatan apa-apa sama sekali, yang ada hanyalah dua sosok bayangan yang berkelebat ke sana kemari bagaikan dua iblis sedang bertempur. Tak terdengar suara tangan ataupun kaki mereka, akan tetapi di sekitar tempat mereka bertempur itu angin bertiup sangat keras hingga membuat tengkorak-tengkorak yang tadi menggelinding dekat, kini menggelinding lagi menjauhi seakan-akan tengkorak itu takut dan ngeri menyaksikan pertandingan yang dasyat itu dari dekat. Sementara itu, dikeroyok dua oleh Chin Hai dan Ang Inyo Chu, Hai Kong Hwasyo yang merasa sibuk sekali. Baru menghadapi salah seorang di antara mereka saja, terutama Chin Hai, ia tak akan dapat menang, apalagi sekarang dikeroyok dua. Ia telah mengeluarkan seluruh kepandainya, bahkan ia telah memainkan tongkat tularnya dengan ganas, akan tetapi tetap saja terdesak hebat oleh pedang Ang Inyo Chu dan kepalan tangan Chin Hai. Sebetulnya, selama beberapa hari ini kepandain Hai Kong Hwasyo yang, terutama Luwakang dan Hikangnya, sudah naik dan maju pesat sekali oleh karena dia memperoleh latihan Luwakang dengan berjungkir balik dari supeknya, yaitu Kam Kisian Jin. Akan tetapi oleh karena latihannya belum masak benar, maka kini menghadapi kedua orang muda yang tangguh itu, dia tak berdaya dan terdesak hebat. Keringat dingin mengucur dari jidatnya dan setiap saat jiwanya terancam bahaya maut. Tiba-tiba saja terdengar suara Bu Pun Su tertawa bergelak dan dari tempat ia bertempur, nampak bayangan Kam Kisian Jin melesat keluar dari kalangan pertempuran. Kakek tua renta ini langsung menyambar ke arah Hai Kong Hwasyo yang dan tahu-tahu ia telah dikempit dengan gerakan cepat sekali. Ternyata bahwa Kam Kisian Jin tak kuat melawan Bu Pun Su dan ketika ia hendak kabur, ia melihat betapa Hai Kong Hwasyo yang terdesak, maka ia mempergunakan kecepatan untuk menolong murid keponakannya itu dan membawa lari dari situ. Bu Pun Su masih tertawa bergelap-gelap ketika angin yocu menjatuhkan diri berlutut di depannya. Akan tetapi Chin Hai yang tidak ingat siapa adanya kakek tua kosen ini, hanya berdiri dengan bingung dan memandang dengan sinar metu kosong. Bagus, Im Jiok. Kau sudah dapat menolongnya sebelum terlambat. Dan orang Mongol inilah yang akan menyembuhkannya. Bu Pun Su lalu memanggil dukun tua itu mendekat, lalu dia menunjuk kepada Chin Hai sambil berkata dalam bahasa Mongol, obatmu yang membuat dia menjadi seperti itu dan obatmu pula yang harus menyembuhkannya. Dukun tua bangsa Mongol itu mengangguk-angguk dan dengan tenang ia mengeluarkan sebuah guci tanah kecil dari kantung dalam. Chin Hai, kau majulah dan terimalah pengobatan dari dukun sihir ini berkata Bu Pun Su dengan suara memerintah kepada Chin Hai yang tidak mengenal nama sendiri dan tidak mengenal pula kakek Li Hai itu. Anak tolol Bu Pun Su mencela dan tiba-tiba kakek ini berkelebat ke arah muridnya dan menyerang dengan sebuah totokan. Akan tetapi Chin Hai cepat mengelap dan setelah tujuh kali menyerang dengan kegagalan, barulah kedelapan kalinya Bu Pun Su berhasil menotok Chin Hai hingga pemuda itu roboh tak ingat orang. Di sini dapat diukur kepandayan Bu Pun Su dan kelihayan Chin Hai pula oleh karena biasanya setiap kali menyerang orang, jarang ada yang dapat mengelap dari serangan kakek jembel ini. Setelah Chin Hai dibikin tidak berdaya, dukun itu lalu menuangkan isi guci yang berbau harum ke mulut Chin Hai, kemudiannya memijik-mijik dan mengurut-urut kepala pemuda itu. Agaknya dukun itu bekerja dengan sepenuh tenaga dan semangat oleh karena ternyata bahwa seluruh mukanya berpeluh, padahal malam itu hawa amat dingin. Akhirnya, sesudah beberapa lama ia mengurut-urut kepala Chin Hai, ia pun berdiri sambil mengangguk-anggukan kepalanya kepada Bu Pun Su. Kakek ini lalu maju dan menepuk pundak Chin Hai yang segera sadar. Pemuda ini seakan-akan baru sadar dari sebuah mimpi buruk. Ia memandang dan ketika melihat Ang In Yocu, ia lalu tersenyum. Sebaliknya ketika melihat Suhunya berada di situ pula, ia cepat menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Maafkan Te'ocu, Suhu. Te'ocu tidak tahu bahwa Suhu sudah datang ke sini dan, dan, sebenarnya Te'ocu berada di manakah? Bu Pun Suh tertawa terkempeh-kekeh, tanda bahwa hatinya gembira sekali melihat betapa muridnya telah sembuh kembali. Juga Ang In Yocu tak dapat menahan keharuan hatinya sehingga dua titik air mata melompat keluar dari pelupuk matanya. Ang In Yocu lalu menuturkan betapa tadinya dia mendapatkan pemuda itu berada dalam rombongan Pangeran Fayami dalam keadaan linglung dan hilang ingatan. Dukun bangsa Mongol itu kemudian melanjutkan cerita Ang In Yocu, menceritakan betapa rombongan Pangeran itu menolong Chin Hai dari dalam air dan memberinya madu merah. Maka kini teringatlah Chin Hai bahwa ketika itu dia berkelahi mati-matian dengan Hai Kong Ho Siang dan akhirnya dia hanyut di dalam sungai dalam keadaan pingsan. Chin Hai berlutut lagi di depan Suhunya dan berkata, baiknya Suhu segera datang dan membawa dukun ini untuk menyembuhkan Teocu. Kalau tidak, entah bagaimana dengan keadaan Teocu. Hahaha, kalau aku tidak mendengar tentang keadaanmu, tentu saja sampai sekarang kau masih menjadi pendekar Tolol dan Im Giyok masih bingung dan sedih. Hai, Im Giyok, sesudah Chin Hai sembuh, mengapa kau masih saja berduka? Katanya Bu Pun Suh kepada Angin Yocu. Mendengar pertanyaan ini, gadis baju merah itu menahan air matanya dan dia pun lalu bertutup sambil berkata, Su Suok Cong, bagaimana Teocu tak akan bersedih? Adik Lin Lin telah terculik oleh Bu Ansip dan Suhunya yang liai, yaitu Bolang Hwesiu. Chin Hai terkejut sekali dan menjadi pucat mendengar ini, dan Angin Yocu lalu menuturkan pengalamannya. Tak tertahan lagi kesedihan hati Chin Hai, ia lalu berdiri dan membanting-banting kakinya. Bu Ansip, kalau kau sampai mengganggu Lin Lin, aku Chin Hai akan mengejarmu walaupun kau lari sampai ke neraka sekalipun. Pemuda ini mengepal-gepal tinjunya dan matanya menyinarkan kemarahan besar. Bu Pun Suh melihat ini lalu mengangguk-angguk maklum. Jadi Nona Lin Lin adalah putri Kwee Chiang Kun? Bagus, bagus, Im Giyok, sekali ini kau benar-benar harus dipuji sehabis mengeluarkan ucapan yang tak dimengerti oleh Chin Hai akan tetapi dapat dimengerti oleh Angin Yocu itu. Bu Pun selalu mengempit tubuh dukun bangsa Mongol yang tadi menolong Chin Hai, lalu berkata, Biarlah aku si tua bangka melakukan sebuah tugas lagi. Akulah yang akan mencari tunanganmu itu, Chin Hai. Chin Hai dan Angin Yocu cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut dan mengaturkan terima kasih. Akan tetapi ketika mereka mengangkat muka memandang, ternyata kakek jembel itu telah lenyap dari situ. Sesudah suhunya pergi, kini mereka berdua dapat bercakap-cakap dengan leluasa dan kembali Angin Yocu menuturkan pengalamannya dengan lebih jelas dan panjang lebar. Kemudian Angin Yocu bertanya, Dan dimanakah adanya Kwee An? Aku telah bertemu dengan Maho A dan mendengar akan perjodohan anak muda itu. Dengan sedih Chin Hai menuturkan pengalamannya bersama Kwee An ketika bertempur dengan Hai Kong Ho Siang dan pengawal-pengawal Pangeran Fayami sehingga Kwee An tercebur ke dalam air sungai yang deras. Entah bagaimana dengan nasib Kwee An, Chin Hai menutup ceritanya dengan penuh hati khawatir, Mari kita mencarinya dan sekalian mencari Hai Kong Ho Siang si keparat itu. Keduanya lalu meninggalkan tempat itu dan ketika Angin Yocu mencari kuda putihnya, Ternyata kuda itu telah lenyap dan di atas tanah dapat dilaca coret-coretan di atas tanah yang berbunyi. Kuda dan dukun yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kedua anak muda itu maklum bahwa ini tentu perbuatan Bu Pun Su yang beratak aneh dan penuh rahasia. Maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil bercakap-cakap dengan asik.